Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat, Bubing Writing Paper Kembali lagi bersama saya Di channel yang membahas tentang Ekonomi Keuangan Perbankan Surat Surat-menyurat dan dokumen-dokumen penting lainnya Di kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan Salah satu aplikasi yang disediakan oleh Bank BRI Yaitu aplikasi pinjaman yang bernama Pinang Pinang adalah aplikasi pinjaman online dari BRI Yang bisa langsung cair hanya dalam 15 menit Baiklah Sobat, sebelum kita bahas aplikasinya Bagi Sobat yang baru bergabung dengan channel ini Silakan di subscribe dulu Kemudian aktifkan tombol loncengnya Kemudian jika informasi ini nantinya Sangat berguna Jangan lupa Sobat bagikan ke temannya yang lain agar lebih banyak teman yang bisa terbantukan Oke Sobat Buping Kita lanjut PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI Memiliki layanan yang dikhususkan untuk melayani pinjaman online Melalui aplikasi yang bernama Pinang Yang bisa langsung cair dalam 15 menit Pinang merupakan layanan pinjaman online pertama yang dikeluarkan oleh bank di Indonesia Yaitu Bank BRI Selain itu, seluruh sistem pinjaman online di aplikasi Pinang dari BRI Sepenuhnya menggunakan sistem online Sehingga kita tidak perlu ke kantor cabang terdekat Termasuk untuk proses pencairan dana pinjaman yang akan langsung cair ke rekening kita Kemudian yang tidak kalah penting dari semua itu Sobat Aplikasi pinjaman online Pinang dari BRI ini Sudah terdaftar sebagai pinjol atau pinjaman online resmi di OJK tahun 2022 Sehingga penggunaannya aman karena diawasi oleh OJK Ada banyak keuntungan yang diberikan dari aplikasi ini Yaitu Bagi kita yang berniat akan melakukan pengajuan pinjaman online Dengan menggunakan aplikasi pinjaman online Pinang Kita hanya memerlukan waktu kurang lebih 15 menit untuk proses pengajuan Hingga pencairan dana yang akan langsung cair ke rekening kita Kemudian selain itu Prosesnya yang cepat Aplikasi pinjaman online Pinang ini Juga menawarkan bebas biaya administrasi bulanan Dan juga rendah Bunganya rendah Yaitu sebesar 1,24% per bulan Kemudian untuk besaran pinjaman online yang ditawarkan oleh Pinang dari BRI ini Yaitu mulai dari 500 ribu rupiah Sampai maksimal sebesar 20 juta rupiah Nah dengan besaran pinjaman online tersebut Aplikasi pinang BRI menawarkan tenor pinjamannya Mulai dari 1 sampai 12 bulan Dengan bunga yang dibebankan tetap rendah Sehingga tidak memberatkan nasabah Nah bagi sobat yang tertarik dan berminat Untuk mengajukan pinjaman online melalui aplikasi ini Aplikasi pinjaman online Pinang dari BRI ini Bisa sobat unduh dengan mudah melalui Google Play Store Kemudian didownload melalui HP Sekali lagi saya sampaikan sobat Bagi sobat yang berminat Mengajukan pinjaman online melalui aplikasi Pinang ini Pinjam Tenang Yaitu aplikasi yang dimiliki oleh BRI Silakan sobat mengunduh terlebih dahulu aplikasinya Melalui Google Play Store Yaitu melalui HP Setelah sobat mengunduh atau sudah berhasil didownload Nah segera sobat langsung saja masuk ke aplikasinya Kemudian mengikuti langkah-langkah atau arahan yang diberikan oleh aplikasi tersebut Oke sobat Demikianlah informasi mengenai aplikasi pinjaman online Pinang Pinjam Tenang dari BRI Yang menawarkan kemudahan Mulai dari proses pengejuan hingga pencairan dana yang bisa langsung cair Ke rekening sobat Dalam waktu 15 menit Demikian informasi dari saya Jika ini bermanfaat Sekali lagi jangan lupa di subscribe ya Oke terima kasih Atas waktunya sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax